Pemirsa, satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kupang dipulangkan setelah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab kedua yang terkonfirmasi negatif. Pasien COVID-19 di Kupang dinyatakan sembuh setelah dua kali hasil tes swabnya negatif. Pasien yang dinyatakan sembuh tersebut berasal dari klaster Sukabumi. Setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara Titus Uli Kupang yang bersangkutan dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah. Kepala RSB Titus Uli, Komisaris Polisi Heri Purwanto, usai proses pemulangan pasien, menyampaikan apresiasi kepada para medis yang telah membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Dia berpesan kepada pasien yang telah sembuh agar tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol penanganan COVID-19. Sementara pasien yang masih dalam perawatan cepat pulih dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Sementara pasien yang masih dalam perawatan cepat pulih dan bisa kembali ke rumah sakit Bayangkara Titus Uli, Komisaris Polisi Heri Purwanto, usai proses penyembuhan pasien yang telah sembuh. Sementara pasien yang sudah sembuh dibekali dengan surat keterangan bebas COVID-19. Masyarakat dihimbau agar tidak menguncilkan pasien yang telah dinyatakan sembuh ini.